Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, perumpamaan tentang lidah, Saudara di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak istilah-istilah. Istilah ini memiliki makna, salah satu istilah yaitu lidah, Lidah artinya perkataan, Yaitu perkataan manusia, Lidah juga boleh dikatakan searti dengan bibir atau mulut, Mari kita melihat 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18 Demikian bunyinya, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini adalah nasihat Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menasihati, Supaya sebagai umat Tuhan itu harus mengasihi sesama. Dikatakan bukan hanya dengan lidah atau perkataan, Tetapi juga dengan perbuatan dan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi orang dengan perkataan kita, Dengan perkataan menyatakan kasih, Contohnya kata-kata menghibur, Menguatkan, Membangun, Menasihatinya, Ini kata-kata kasih, Tetapi bukan hanya di situ, Bukan hanya dengan perkataan, Juga harus ada tindakan perbuatan, Ada orang karena musibah, Kita menyatakan, Oh, kamu kasihan, Kiranya Tuhan menguatkan kamu, Menghibur kamu, Ini juga pernyataan kasih, Tapi bukan hanya di situ, Adakah tindakan nyata, Perbuatan terhadap dia, Maka itu dikatakan bukan hanya dengan perkataan, Tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran, Saudara manusia setiap hari, Lidahnya bergerak, Mengeluarkan perkataan, Dengan perkataan manusia bisa berkomunikasi, Satu dengan yang lainnya, Kalau kita perhatikan, Lidah itu anggota tubuh yang kecil saja, Walaupun lidah itu ukurannya kecil, Tapi peranannya, pengaruhnya luar biasa besarnya, Ada peribahasa mengatakan, Lidah itu tidak bertulang, Tidak terbatas kata-kata, Artinya manusia itu mudah bicara, Mudah mengubar janji, Sangat mudah berbohong atau berdusta, Alkitab juga mengatakan, Hidup mati dikuasai oleh Lidah, Kita lihat Amsa 18 ayat 21, Amsa 18 ayat 21, Hidup dan mati dikuasai Lidah, Siapa suka menggemakannya, Akan memakan buahnya, Disini firman berkata, Hidup dan mati dikuasai Lidah, Artinya pengaruh peranan perkataan ini, Sangat besar di dalam kehidupan, Yang suka menggemakannya akan makan buahnya, Artinya perkataan yang diucapkan dengan sembarangan tidak hati-hati, Bisa menanggung akibat dari perkataan itu, Perkataan yang salah, Yang tidak benar, Yang jahat, Yang keluar dari mulut kita, Bisa berakibat bagi kita dan juga orang lain, Orang bijak berkata, Artinya perkataan yang dikeluarkan, Yang sembarangan, Itu akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, Ada orang di depan umum, Dia menghina kepala negara, Akhirnya berurusan dengan polisi, Dan ditahan, Ada orang menghina orang lain, Mencemarkan nama baik orang lain di depan umum, Akhirnya orang ini masuk penjara, Maka perkataan itu harus hati-hati, Perkataan yang baik bisa membawa akibat baik, Perkataan yang tidak baik membawa akibat tidak baik, Di zaman sekarang ini perkataan bukan hanya menunjukkan apa yang keluar dari mulut kita, Tetapi juga menunjukkan perkataan tertulis yang dinyatakan secara online via media sosial, Kita bisa menyatakan perkataan kita lewat pesan singkat atau di media sosial, Ada orang sembarangan mengirim tulisan di media sosial, Sehingga menimbulkan kegemparan, Perkataannya telah mencemarkan perusahaan tempat dia bekerja, Karena nama perusahaan itu menjadi tidak baik, Dan akibatnya dia dipecat oleh perusahaannya, Sudara Yaakobus hamba Allah ada menuliskan secara khusus kebenaran tentang lidah atau perkataan ini, Kita lihat Yaakobus pasal tiga, Ayat 9-12 Yaakobus tiga ayat 9-12 Ayat 9, Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita, Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan mutrupa Allah, Sepuluh, Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, Sebelas, Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama, Sudara-saudaraku adakah pohon arah dapat menghasilkan buah jahitun, Dan adakah pohon anggu dapat menghasilkan buah arah, Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar, Disini ungkapkan oleh Yaakobus, Perkataan yang baik itu memuliakan Tuhan, Bisa membangun, menghibur, menasihati orang, Perkataan yang jahat, bisa membuat orang tersinggung, Bisa membuat hubungan menjadi renggang, Bisa membuat orang jatuh tersandung, Bisa membuat orang sakit hati, Bisa membuat orang marah, Bisa membuat orang susah sedih, Bisa membuat orang jadi dendam, Bisa membuat orang tersesat, Bisa membuat orang salah faham, Bisa membuat orang bunuh diri, Karena itu, Yaakobus menasihati kita, Supaya kita melakukan penyempurnaan rohani terhadap lidah ini, Bagaimana lidah ini diumpamakan, Kita melihat Yaakobus pasal tiga, Harap saudara beri tanda pasal ini, Dengan benang Alkitab atau selipan Alkitab, Lidah diumpamakan kekang yang dipasang pada mulut kuda, Yang pertama, lidah diumpamakan kekang yang dipasang pada mulut kuda, Yaakobus tiga tiga, Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, Sehingga ia menuruti kehendak kita, Dengan jalan demikian, Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, Saudara bagaimana kuda itu dikendalikan, Di mulutnya dipasang kekang, Kekang itu kecil, Tapi bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda, Waktu saya kecil, Waktu sekolah dasar, Saya dibawa famili ke tempat rekreasi, Di tempat itu ada persewaan kuda, Saya disewakan oleh famili saya, Supaya saya naik kuda, Saya tanya ke putukang kuda, Ini bagaimana cara menggerakkan kuda ini, Saya tanya bagaimana kalau belok kiri, Belok kanan ini, Katakan当 only kekang itu ditarik, Satu tarik, Satu diulur, Betul. Jadi dengan kekang, Seperti setir mobil Ternyata menggunakan kekang Maka perkataan kita pun demikian Harus dipasang kekang Daud bertekad menjaga mulutnya itu dengan kekang Kita lihat Masmur 39 ayat 1 dan 2 Masmur 39 ayat 1 dan 2 Untuk pemimpin biduan Untuk yedutun Masmur Daud ayat 2 Pikirku aku hendak menjaga diri Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku dengan kekang Selama orang fasik masih ada di depanku Daud berkeinginan menahan perkataannya Mengekang Supaya jangan berdosa dengan perkataannya Hari ini demikian Perkataan kita harus dipasang Kekang rohani Apakah kekang rohani itu Yaitu firman Tuhan Firman Tuhan adalah kekang rohani Firman yang sudah dengar harus sudah simpan di dalam hati Firman yang tertanam di dalam hati itu akan mengingatkan saudara Akan mengajar saudara Akan menuntun saudara Dengan adanya firman dalam hati Kita tidak sembarang bicara Tidak berani bicara yang jahat Bukan说坏 Karena ada firman Kitab Yaakobus 1 ayat 21 Yaakobus 1 ayat 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Disini dikatakan firman tertanam di dalam hati Inilah kekang rohani Ini adalah kekang rohani Maka itu kita banyak mendengar firman menyimpan di dalam hati kita Kalau hati kita dipenuhi oleh firman Firman itu akan mengingatkan Akan mengajar kita Sehingga kita hati-hati di dalam berbicara Tidak sembarang bicara Tidak bicara yang jahat Sebab perkataan kita yang sia-sia Itu adalah dosa dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir zaman Kita lihat Matius 12 Matai Fuhying Ayat 36 dan 37 Matius 12 Ayat 36 dan 37 Tetapi aku berkata Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37 Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu Pula engkau akan dihukum Sudah ada firman Tuhan Yesus Kata-kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir zaman Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan Menurut ucapanmu engkau akan dihukum Maka itu kita menyempurnakan rohani Perbanyak mendengar firman menyimpan di dalam hati Itulah kekang rohani Maka kita harus mengoreksi perkataan kita Apakah perkataan kita ini sesuai firman kebenaran atau tidak Banyak yang tidak sesuai kadang kita bicara Ada orang kebiasaan mengucapkan perkataan yang tidak baik Berdasar kebenaran itu tidak cocok sebagai umat Tuhan Contoh ketika dia menemui masalah Persoalan dia katakan Mati aku Dia katakan mati aku Kamu mati Kamu mati Saya tidak mau mati Kenapa kamu bilang mati aku Saya tidak mati Tapi kamu mengapa kamu mati Atau selakalah aku Atau sial Sialan Sial Hati-hati Aku lagi bernasib buruk Kalau mengucapkan sumpah Segala macam Kata-kata ini tidak cocok Maka harus disempurnakan Jangan jadi kebiasaan Harus sering mengucapkan puji Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Harus ada kekang firman Tuhan Yang kedua Lidah diumpamakan kemudi kapal yang dikendalikan oleh juru mudi Kemudian kapal yang dikendalikan oleh juru mudi atau nakoda Ayat 4 Yaakobus 3 ayat 4 Yaakobus 3 ayat 4 Yaakobus 3 ayat 4 Demikian bunyinya Dan lihat saja kapal-kapal Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh kemuni yang amat kecil Menurut kehendak juru mudi Disini diberitahukan oleh Yaakobus Kapal besar itu digerakkan oleh angin keras Saudara kapal-kapal dulu itu pakai layar Kapal layar bukan seperti sekarang Maka digerakkan oleh angin keras Tetapi kapal ini bisa dikendalikan dengan alat kemudi di tangan jurumudi atau nakoda itu Kapal demikian besar, kemudinya kecil Yang mengemudikan itu jurumudi Maka kapal itu bisa bergerak ke tujuan menurut kehendak jurumudi Saudara, lidah kita diumpamakan kemudi kapal Juru mudinya adalah Tuhan Yesus Maka kita mau menyerahkan lidah perkataan kita itu kepada Tuhan Supaya Tuhan memakai lidah perkataan kita ini Untuk mengajar orang Menasihati orang Menegur Menghibur Menguatkan Membangun Tuhan bisa memakai perkataan kita Murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus Jangan khawatir ketika kamu diintrogasi oleh musuh Sebab dia akan berkata-kata di dalam kamu Kita lihat Lukas 21 Ayat 12-15 Lukas 21 ayat 12-15 Tetapi sebelum semuanya itu Kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dan penjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja Penguasa-penguasa oleh kanan namaku 13 Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi 14 Sebab itu tetapkan di dalam hatimu Supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu Pembelaanmu 15 Sebab aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat Sehingga kamu tidak dapat ditentang Atau dibantah oleh lawan-lawan Ini adalah firman Tuhan Yesus Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-murid Jangan takut ketika kamu diinterogasi musuh Jangan takut ditanya ini dan itu Aku akan memberikan kata-kata hikmat Supaya kamu tidak dapat ditentang Dibantah oleh lawan-lawan Tuhan bisa memberikan kata-kata hikmat Tuhan bisa memakai perkataan Kedung rohani kita Nomor 69 Itu judulnya Yesus Juru Mudiku Mengapa pengkotbah di dalam berkotbah berkata Dalam nama Tuhan Yesus saya berkotbah Tidak lain menyerahkan kepada Tuhan Biarlah Tuhan memakai lidah pengkotbah Menyampaikan firman Tuhan Yang Juru Mudiku Yang Juru Mudiku Satu kali saya sakit Jemaat tidak tahu Sintu men不知道 Tidak hari itu saya harus dikotbah Tidak lainnya Saya jalan rasanya oleng Saya berpikir Saya pikir, waduh, kena setruk, apa ya ini? Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini kalau di mimbar saya jatuh? Kepala pusing ya. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan khutbah. Saya berkata, Tuhan tolong saya. Sekarang juga mulut berbicara juga susah. Jemaat tidak ada yang tahu. Kebaktian biasa saya naik. Tuhan, badan saya sakit. Di mimbar saya pegangan kayu rangka mimbar ya? Saya takutnya jatuh. Lalu mulai kebaktian. Ketika saya ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman. Saya terasa seperti ada kekuatan dari atas. Saya terasa seperti ada kekuatan dari atas. Saya terasa seperti ada kekuatan dari atas. Perkataan saya jadi kuat ya? Saya terasa seperti ada kekuatan dari atas. Saya berkata, 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 lancar, kuat, luar biasa. Sampai kebaktian itu selesai. Jemaat tidak ada yang tahu. Sintu tidak ada yang tahu. Di mimbar ini ada kekuatan, bisa sampai demikian. Belum pernah khotbah seperti itu. Ini adalah Tuhan yang bisa beri kekuatan pada kita. Memakai lidah kita. Lidah kita diserahkan pada Tuhan. Biar Tuhan memakai. Kemudian apa yang dikendalikan oleh juru mudi atau nakoda? Yang ketiga, lidah diumpamakan api kecil bisa membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, lihatlah betapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di sini ungkapkan oleh Yakobus, lidah itu api kecil bisa membakar hutan yang besar. Saudara kebakaran hutan yang besar itu bermula dari api kecil. Mungkin dari satu batang korek api. Tapi akibatnya bisa terjadi kebakaran yang hebat. Perkataan yang jahat juga seperti api itu, saudara. Nah, dikucapkan sepatah kata bisa menyulut, membakar emosi orang. Karena perkataannya orang banyak jadi emosi. Karena perkataannya membuat orang berselisih, bertengkar. Karena perkataannya terjadi kerusuhan. Bahkan pembunuhan yang hebat, yang dahsyat. Pernah terjadi tawuran dua kelompok masak. Ternyata itu bermula dari perkataan. Ada satu warga tersinggung oleh perkataan, akhirnya ribut, timbulah tawuran hebat. Maka Yaakobus gambarkan lidah itu api kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Banyak kerusuhan terjadi diakibatkan karena perkataan yang membakar emosi. Orang terhasut oleh perkataannya, timbul kerusuhan besar. Seperti api kecil bisa membakar hutan yang besar. Yang keempat, lidah diumpamakan dunia kejahatan yang mengotori dunia. Yaakobus pasal 3 ayat 6. Yaakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota atau tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini gambarkan lidah itu seperti kejahatan atau dosa yang menjalar. Kerana Adam dan Ho berdosa, maka semua manusia seluruh dunia menjadi berdosa. Perkataan kotor yang keluar dari mulut itu seumpama dunia kejahatan. Akan mengotori seluruh tubuhnya. Akan menajiskan. Mari kita lihat Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Yang keluar dari mulut adalah perkataan kotor. Nah,出口的就是 menajis, yang jahat. Menajiskan orang itu. Menajiskan orang itu. Menajiskan orang itu. Artinya rohani orang itu tidak baik. Maksudnya rohani orang itu tidak baik. Kalau seseorang terus-terus bicaranya kotor, Bicaranya jahat jahat, Maka rohani orang itu jahat, tidak baik. Jadi,他的 linsing tidak baik. Maka dari perkataan bisa diketahui. Jadi, kalau dia terus-terus berkata yang kotor, Maka iman kerohaniannya tidak baik. Tidak baik. Menajiskan seluruh tubuh orang itu. Tidak baik. Maka Rasul Paulus mengingatkan, Kitab Ephesus 4.29 Ephesus 4.29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, Dimana perlu supaya mereka mendengarnya, Beroleh kasih karunia. Rasul Paulus ingatkan, Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kita harus pakai perkataan yang baik untuk membangun orang. Ada orang perkataannya kotor. Memakai orang. Tetangga saya, Saya punya teman, Dulu, waktu kecil. Sejak kecil, Saya punya teman. Satu kali, mamanya marah. Dia berkata kepada anaknya. Dia berkata kepada anaknya. Babi. Wah, saya dengar kaget. Saya dengar kaget. Ini mamah maki anak babi. Berarti anak babi. Ini perkataan kotor. Ada yang bilang anjing. Binatang keluar. Anjing, babi, monyet keluar untuk memakai orang. Ini perkataan kotor. Ini perkataan kotor. Tidak cocok dengan kita. Maka Paulus ingatkan, Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yang keluar dari mulut, Itulah yang menajiskan orang. Jadi, Jujud Yesus berkata, Yang kelima. Yaakobus tiga ayat tujuh dan delapan. Yaakobus tiga ayat tujuh dan delapan. Lidah diumpamakan sesuatu yang buas, Yang tidak terkuasai, Dan penuh racun yang mematikan. Ayat tujuh. Semua jenis binatang liar, Burung-burung, Serta binatang-binatang menjala, Dan binatang-binatang laut, Dapat dijinahkan, Dan telah dijinahkan oleh sifat manusia. Delapan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinahkan lidah, Ia ada sesuatu yang buas, Yang tak terkuasai, Dan penuh racun mematikan. Yaakobus menggambarkan lidah itu, Suatu yang buas, Dan tidak terkuasai. Artinya perkataan ini sukar untuk dikuasai. Digambarkan buas. Saudara manusia diberi kuasa, Untuk menaklukkan bumi ini. Dia mampu. Tapi untuk menguasai menjinahkan lidah, Lebih sukar dari menguasai bumi. Di sini juga digatakan, Lidah digambarkan penuh racun yang mematikan. Perkataan yang jahat itu seperti racun yang bisa mematikan. Orang ateis berkata demikian. Katanya dua tangan saya berdoa itu lebih baik, Lebih banyak daripada seribu kalian berdoa. Dia katakan dua tangan saya bekerja itu lebih banyak hasilnya daripada seribu tangan kalian berdoa. Ini perkataan yang tidak benar. Ini perkataan yang tidak benar. Pada jaman rasu ada dua orang yang bernama Himenius dan Filetus. Kedua orang ini adalah jemaat pada jaman para rasu. Tapi keduanya ini menyimpang dari kebenaran. Mengajarkan ajaran sesat. Katanya kebangkitan itu sudah berlangsung. Karena ini merusak, akhirnya merusak iman sebagian orang. Jadi Himenius dan Filetus ini memegang satu paham, kebangkitan sudah berlangsung. Padahal kebangkitan secara kebenaran itu ada dua. Pertama, kebangkitan rohani ini terjadi pada waktu seseorang menerima baptisan air. Seorang yang dibaptis, rohaninya dihidupkan kembali. Lahir baru, jadi manusia baru. Kelak di akhir jaman, ada kebangkitan kembali. Bangkit di dalam tubuh rohani, seperti Tuhan Yesus. Itu adalah buku rohani, seperti Tuhan Yesus. Tapi Himenius dan Filetus mengajarkan kebangkitan sudah berlangsung. Selesai sudah. Paham ini menyebar di antara jemaat. Akhirnya sebagian jemaat imannya menjadi rusak. Maka di dalam gereja rusak hati hati. Dulu ada jemaat berpaham tidak benar. Katanya hari sabat itu Taurat. Jadi gereja sejati ikut Taurat. Apakah benar hari sabat itu hukum Taurat? Sebelum ada hukum Taurat, sudah ada hari sabat ditetapkan oleh Allah. Lalu mengatakan hari sabat itu untuk orang Yahudi. Alkitab berkata hari sabat, Tuhan Yesus katakan hari sabat untuk manusia. Bukan orang Yahudi. Kita lihat Markus. Masal 2. Lalu kata Yesus kepada mereka hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jelas Taurat Yesus katakan hari sabat untuk manusia. Tapi dia katakan untuk orang Yahudi. Dengan jelas Taurat Yesus katakan hari sabat untuk manusia. Dengan jelas Taurat Yesus katakan hari sabat untuk manusia. Maka itu harus hati hati. Jadi kita harus hati hati. Sudah bagaimana agar lidah kita itu mengeluarkan perkataan yang dikenan oleh Tuhan. Daud bertekad dia mohon kepada Tuhan supaya ucapannya itu bisa berkenan kepadanya. Kita lihat Masmul 19 ayat 15. Masmul 19 ayat yang kelima belas. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Ini adalah ucapan Daud. Daud berharap apa yang diucapkan itu berkenan kepadanya. Maka itu kita juga seperti Daud bertekad supaya ucapan kita itu berkenan kepadanya. Pertama kita harus menjaga memeriksa hati kita. Agar tidak terkandung yang jahat atau tidak baik. Harus lambat berkata-kata tidak cepat bicara. Sebab dalam banyak perkataan bisa banyak kesalahan. Kita juga memohon kepada Tuhan supaya diberikan kemampuan untuk mengendalikan lidah kita. Dan terakhir kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memakai lidah kita sebagai alatnya. Agar dengan perkataan kita, kita bisa membangun orang. yang membangun orang. Kita akan memberiko mampuk untuk menghibur orang. Yang menunciết orang. Menguatkan orang. Menguatkan orang. Mengeluarkan kebenaran Tuhan. Untuk dendaluan ada sukses. Sampai jumpa lagi.